Halo guys, balik lagi DG Channel di video kali ini kita akan melakukan unboxing varian warna terbaru dari Redmi 9 yaitu Lunar Gold sekaligus saya akan memberikan cara install apk Google kamera terbaru untuk Redmi 9 ini ok, tidak pakai lama, langsung saja kita mulai jika nantinya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini ok, sebenarnya Redmi 9 ini sudah pernah saya review ya guys link videonya bisa kalian cek di kolom deskripsi tapi kenapa saya beli lagi, karena saya tertarik dengan varian warna barunya ini guys sekalian saya ingin menjawab request kalian di beberapa video sebelumnya soal update Google kamera terbaru untuk Redmi 9 ini dan kita mulai dengan membuka kotaknya untuk kotaknya ini masih sama ya guys, dengan versi sebelumnya di dalamnya kita juga masih mendapatkan kartu ucapan dari Mas Alvinse SIM Card Dejector panduan penggunaan jelly case transparan dan tentu si HPnya sendiri, Redmi 9 dengan warna baru yaitu Lunar Gold selain itu di dalam boxnya, kita juga masih diberikan cable USB Type-C dan sebuah kepala charger dengan kapasitas 5V 2A atau 10W out of the box, Redmi 9 varian warna baru ini sudah berjalan pada sistem operasi Android 10 ya guys namun sayangnya untuk MIUI nya ponsel ini masih menggunakan MIUI versi 11 dan saat saya cek, pembaruannya ternyata untuk unit yang punya saya ini belum mendapatkan update ke MIUI 12 selain warna baru dan back covernya ini, secara keseluruhan spesifikasi dari Redmi 9 ini sih sebenarnya masih sama ya guys, dengan varian warna yang lain jadi jika kalian ingin tahu kelebihan dan kekurangannya, bisa kalian lihat di video reviewnya oke setelah unboxing dan setting-setting sebentar sekarang kita lanjut dengan cara install APK Google Camera di Redmi 9 ini yang memang cukup banyak di request pada video saya sebelumnya dan kita mulai cara installnya dengan mendownload APK nya terlebih dahulu dimulai dengan mengklik link yang ada di deskripsi video untuk masuk ke situs penyedia APK nya jangan lupa gunakan Google Chrome ya guys, biar cara downloadnya bisa sama dengan yang ada di video ini pada tampilan berandanya ini, pilih motor yang bernama Nikita lalu pilih file dengan kode versi 104 versi 2.0 dan saat kalian klik, secara otomatis file nya akan terdownload jangan lupa download juga file konfigurasinya ya guys, link downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi jika APK nya sudah terdownload, buka APK nya untuk mulai menginstall jika sudah, jalankan APK nya lalu berikan persetujuan pada semua perizinannya oke sebelum kita lanjut, bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah menginstall APK Google Camera sebelum masuk ke pengaturan, lakukan clear data ya guys, agar bugs di APK sebelumnya tidak berpengaruh di APK yang barusan kita install untuk caranya, tekanan tahan icon aplikasinya sampai muncul opsi seperti ini pilih info aplikasi klik penggunaan memori, lalu klik hapus data dan jika sudah, jalankan kembali aplikasinya seperti di awal tadi setelah itu masuk ke pengaturan dengan cara swipe ke bawah, lalu klik icon gear pada bagian bawahnya ini scroll ke bagian paling bawah, lalu pilih config pilih config pilih save, lalu ketik nama apa saja kemudian klik save setelah itu keluar dari aplikasinya, lalu masuk ke manager file masuk ke folder download, lalu cari file config yang sudah kita download tadi kemudian pilih, lalu klik pindahkan setelah itu masuk ke folder gcam buka folder config 7 lalu tempel file tadi disini jika sudah, keluar dari file manager dan masuk lagi ke apk gcam nya kemudian ketuk beberapa kali pada bar hitam di samping tombol shutter ini sampai muncul pilihan config seperti ini pilih nama file config yang kita pindahkan tadi, lalu klik restore dan selesai, apk gcam nya sudah bisa kalian gunakan seperti biasa berikut beberapa sampel fotonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya